Hai semua Assalamualaikum selamat datang kembali di channel Amafan Cooking di video kali ini saya mau berbagi resep bolu kukus mekar pandan mesis ini dari tampilannya beneran cantik banget ya teman-teman mekar sempurna padahal ini aku buatnya tanpa menggunakan air soda dan hanya pakai satu telur aja bisa menghasilkan bolu kukus yang mekar cantik serta lembut banget hasilnya juga banyak nah ini cocok banget kalau mau dijadikan ide jualan ya teman-teman buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya simak terus video ini sampai selesai dan buat kalian yang belum subscribe channel ini boleh dong tekan tombol subscribe nya dulu serta nyalakan notifikasinya agar kalian enggak ketinggalan jika ada video terbaru dari channel kami kalau udah terima kasih yuk langsung aja kita ke cara membuat langkah pertama siapkan wadah kemudian masukkan 220 gram tepung terigu protein sedang ini sambil diayak biar tidak ada tepung yang bergerindil kemudian tambahkan 200 gram gula pasir lalu tambahkan juga seperempat sendok teh baking powder setengah sendok teh garam dan juga setengah sachet vanili bubuk kemudian tambahkan satu butir telur dan juga 200 ml susu cair atau bisa juga pakai santan ya teman-teman kemudian karena ini mau buat rasa pandan saya tambahkan pasta pandan secukupnya lalu ini kita aduk dulu sebelum di mixer kemudian mixer menggunakan kecepatan rendah dulu nah ini saya sisir bagian pinggirannya karena masih ada adonan yang belum kena mixer ya teman-teman kemudian lanjut kita mixer kembali ini di mixer sampai adonannya ini tercampur halus dan gulanya cukup larut ya teman-teman kurang lebih selama dua menitan setelah adonannya cukup halus seperti ini sekarang kita bisa tambahkan satu sendok teh SP di sini untuk takarannya satu sendok teh munjung ya teman-teman kemudian ini kita mixer kembali menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya ini mengembang kental dan berjejak serta licin ya teman-teman kurang lebih selama 10-12 menit atau sesuaikan dengan mixer masing-masing nah ini kelihatannya teman-teman adonannya udah mengembang dan udah meninggalkan jejak saat dimixer seperti ini kalau adonannya udah mengembang serta licin seperti ini bisa kita matikan mixernya ya teman-teman selanjutnya kita aduk menggunakan spatula untuk memastikan adonannya ini sudah benar-benar tercampur rata dan tidak ada hendapan cairan di dasar adonan ya teman-teman kita aduk pelan-pelan aja menggunakan teknik aduk balik lalu tambahkan dengan 3 sendok makan mesis lalu aduk sampai mesisnya tercampur ini pelan-pelan aja biar mesisnya nggak hancur ya teman-teman nah seperti ini udah cukup ya teman-teman mesisnya udah tercampur dan ini adonannya siap kita masukkan ke dalam cup bolu kukus disini sudah saya siapkan cup bolu kukus saya pakai yang pendek ya teman-teman kita masukkan adonannya sampai cupnya ini benar-benar penuh biar nanti hasilnya itu mekarnya bisa sempurna ya teman-teman bisa cantik dan ini aku bantu memasukkan adonannya menggunakan piping bag biar lebih mudah dan lebih cepat ya teman-teman pada tahap ini kalian bisa sambil memanaskan kelakat ya teman-teman nah lakukan sampai selesai kalau sudah selesai ini tinggal kita kukus ini kelakatnya udah mendidih airnya udah panas sudah mengeluarkan uap selanjutnya tinggal kita masukkan adonan bolu kukusnya kita beri jarak ya teman-teman karena nanti adonan bolunya ini bakalan mekar biar nggak saling menempel ya kemudian kita kukus kurang lebih selama 15 menit menggunakan api yang paling besar dan ini dia ya teman-teman setelah 15 menit hasilnya bolu kukus mekar pandan mesisnya udah mateng hasilnya cantik banget mekar sempurna ya teman-teman nggak ada yang bantet jadi tipsnya untuk membuat bolu kukus mekar ini kalian harus memixer adonannya sampai benar-benar mengembang kemudian kukus menggunakan api yang paling besar ya teman-teman kalau kalian menggunakan panci dandang biasa dia menggunakan serbet ya tutupnya nah kalau udah hangat ini kita bisa keluarkan bolu kukusnya dari kap cetakannya ini hasilnya beneran cantik banget ya teman-teman tuh mekar sempurna dan ini tuh kelihatan banget kalau bolunya ini bakalan lembut banget oke keluarkan semua bolunya dari cetakan dan lanjut kukus sisa adonannya nah ini dia teman-teman bolu kukus mekar pandan mesisnya udah jadi semua ini satu resep menghasilkan 19 bolu kukus mekar untuk kapnya ini ukurannya 6 cm ya teman-teman hasilnya beneran cantik banget tuh kalian bisa lihat ini tuh beneran mekar sempurna warnanya juga cantik ya bagian bawahnya ini nggak basah dan udah terlihat kalau ini tuh bolunya lembut banget ini mau langsung aku cobain aja ini aku buka dulu kertas kapnya kemudian ini kita belah kita lihat bagian dalam bolunya tuh kalian bisa lihat ya teman-teman ini tuh seret dari bolunya teksturnya itu beneran halus banget ya teman-teman lembut lembut banget ada mesisnya juga cakep banget ya Bismillah hmm Wow ini beneran super lembut banget teman-teman recommended banget buat dicobain kalau mau dijadiin di dijualan ini pastinya bisa menguntungkan banget ya teman-teman Oke teman-teman sekian dulu video dari saya hari ini semoga resepnya bermanfaat terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai sampai jumpa di video saya berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum